Intro Indonesia kembalinya 10,1 Bulan Maru 2020 Pandemi COVID-19 Membuat ren penurunan agama Dan krisis pandemi Penduduk miskin di Indonesia bertambah Surabaya Sebuah kota besar kedua di Indonesia Setelah Jakarta Banyak tempat bersejarah yang ada di Surabaya Maka dari situ Kota ini disebut kota pahlawan Surabaya sendiri adalah kota yang tak luput Dengan penduduk yang miskin atau kurang mampu Apalagi saat pandemi COVID-19 Yang kian merajalela Beberapa orang mencari usaha Dan pekerjaan yang baik Ada pula sebagian yang hanya menunggu bantuan Dan menggantungkan pemberian orang lain Ada pun tempat yang menjadi saksi bisu Tercucurnya keringat mereka dalam mencari nafkah Masyarakat Surabaya terus berjuang Untuk dapat bertahan hidup Memenuhi kebutuhan sekolah putra-putrinya Membayar hutang piutang dan lainnya Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya mencoba untuk mencari beberapa orang kuat dan hebat Dimana mereka yang terus berjuang Walau rintangan kian menghadam jalan kebahagiaan Ada juga cerita dan pengalaman mereka yang menarik Memberikan inspirasi tentang arti sebuah kehidupan yang sesungguhnya Yang dapat kita ambil hikmah dari perjalanan mereka yang penuh lika-liku Ini adalah perjalanan saya dalam mencari segelintir orang hebat Meskipun beberapa dari mereka sedang bekerja dan tidak dapat berbagi cerita Ampun, berapa lama ini? Saya jualan koran mas ya Hampir 30 tahun saya di sini Sampai anak saya punya anak 4 sekarang ini tetap saya ingat koran Saya sekarang sudah punya punggung satu Anak saya tinggal 3 semasa sekolah 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 Nah Niko, penghasilannya sama? Ya sekarang karena corona kan Mencari uang 50 bisa sekarang Kalau bukan corona, 50 saya tambah Karena sekarang corona ini tidak ada berpanjang Tidak ada orang memilih Tidak ada BKM Tidak ada BKM itu Yang baliknya 20, 30 buat anak-anak Mencari uang yang saya dapat Terus kalau misalnya dengan uang yang saya dapat Dikusak ketah, kayak mencukupin sehari-hari ini sama ya mbak? Kalau hari ini mbak? Tidak cukup mbak? Tidak cukup mbak? Tidak cukup mbak? Karena corona kadang-kadang tidak baik Tidak ada orang memilih sekarang Iya Tidak berlambung sekarang ini Tapi semen tetap nyaman mbak? Kali kerjaan ini? Ya nyaman mbak Sampai 30 tahun ini Masa perbicaraan dari corona? Cuma saya aslinya hanya corona Anak sampai seluruh sekolah Sampai sekolah lagi Sampai sekolah lagi Ya hasilnya corona itu Tidak ada pikiran ingin merubah pekerjaan? Tidak ada Tidak ada Dulu mas masih buka saya kerja apa aja mas Tidak ada adilnya mas Tukuh sudah Berjual kerja ini tidak ada adilnya Alhamdulillah kita hanya jual corona itu Bisa anak di sekolah kan Tidak ada Tidak ada Tidak kerja mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 6, nanti jam setengah 11 saya pulang 11 siang Siang Nanti saya Kan saya jual lagi Kalau koran masih banyak itu Tidak di Jalan Mahlawan Oh Jalan Mahlawan Tidak ada Bebeda Sampai suri Ke jam 3 sudah Cuma yang asal saya berangkat lagi Sampai jam 5 gadang-gadang Gaji ini saya kan sehari Rp50.000 ini kemahmu Iya Rp50.000 kalau beruntung Kalau gini Kalau kayak gini Belum tentu beruntung Rp30.000 Satu harga korannya bintar? Kalau ini Rp5.000 jawa Kalau Kompas? Kompon Rp5.000 jawa Terus temen Nanti saya masih enten waktu ini Kali keluarga ini? Iya Saya kan nanti bulan dan setengah Belah istirahat Terus Mbak Tentun aktivitas kembali? Nanti Jidupai yang asal Jidupai yang asal Jidupai yang malawannya ya Terus Pak Ini mungkin kemungkinan Apa ya? Gini buat seberat Lebih Kalau semisal Jatuh sakit Ini tuh yang nopo Kalau sakit kita itu Harus berobat sendiri ya Sakit saya Di alam dunia saya itu Kalau emang kita jual koran Gak pernah sakit ya Karena apa? Saya tentu kesehatan tiap hari Masih tiap hari itu Masih tiap hari itu Tiap hari Kita mah Olahraga Kita pematahkan Kita itu Kan depannya itu Sama orang olahraga Tiap hari Karena saya kan olahraga Sama olahraga Sama olahraga kecehatan Terus temen Hasil koran ini ini Nyumutnya temen dunia Pak? Ambilnya? 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 Sekarang itu saya kurangi Mengurangi? Iya kurang apa? Dulu jawabnya Maling minimal saya Bawah 60 Sekarang Bawah 30 aja Belum bentuk Ambil orang 2 Oh iya Jadi 30 itu dibagi orang 2? Bukan Hasilnya sendiri-sendiri Ini ya Anak gua saya Ceritakan pada saya Ini ya Ini anak gua saya Oh Ini pukun Pak Motosun? Halo mas Halo mas Halo mas Masih kesibukannya apa? Nggak ada sih Lagi nunggu orang ini Oke Saya mau tanya beberapa pertanyaan Tentang kemiskinan bolehkah mas? Boleh Oke Menurut mas Kemiskinan sendiri itu apa? Ya kemiskinan itu tergantung mas Ada yang kemiskinan dari segi materi Segi fisik juga Oke Terus Kalau semisal nih Semoga gak Istilahnya Gak ada harapan Buat pertanyaan ini Kalau misalnya Mas sendiri Jatuh Dan menjadi orang miskin Mas bakal ngapain? Ya Na'udhu billah ya Semoga aja Gak sampai terjadi Ke diri saya Atau diri masnya juga Cuman Kalau emang saya udah Bener-bener posisi jatuh Ya saya bakal berusaha Untuk Bertahan hidup gitu mas Berjuang buat Jadi lebih orang yang Ber Lebih baik gitu Oke Tadi Pokoknya isekmangan ya mas? Iya isekmangan Ehm Ehm Kalau semisal Mas ngeliat orang miskin Mas bakal ngelakuin hal apa? Kalau saya Ya Bakalan ngebantu atau ngasih Ngasih sumbangan gitu Semampu saya gitu Terus Kalau semisal Menurut mas Ehm Pemerintah itu udah Melakukan apa aja sih Buat Orang miskin? Gimana ya? Ehm Kalau pemerintah itu Kurang tanggap gitu sih mas Soalnya masih Banyak orang-orang miskin Yang belum kebagian Bantuan dari pemerintah gitu mas Jadi menurut mas Pemerintah masih Kurang keliti dalam Memberikan bantuan Iya masih kurang keliti Karena masih banyak orang yang Kurang Berbantuan dan pemerintah Oke Terima kasih mas Berbantuan dan pemerintah Berbantuan dan pemerintah Terima kasih mas Berbantuan dan pemerintah Berbantuan dan pemerintah Berbantuan dan pemerintah Terima kasih.